Shalom ras mejuah-juaman bantag rina Perkenalkan nama saya Devin Anantatarigan Saya dari klasis Jakarta Kalimantan Lebih tepatnya di gereja GBKP Runggung Palakkaraya Kali ini saya ingin memberitakan dan membacakan firman Tuhan Tapi sebelum saya membacakan Dan memberitakan firman Tuhan Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Kita bersatu dalam doa Ya Tuhan dan Bapak kami yang ada di surga Hari ini saya ingin Menyampaikan firman Tuhan Dan juga Hal yang sudah saya siapkan dari kemarin Tuhan kiranya aku berkati Hal yang saya sampaikan ini Agar bisa menjadi nyata dalam kehidupan kami Yang baiknya dan juga kehidupan Saya ya Tuhan kiranya aku berkati Firman ini agar Bisa menjadi benar dan tidak ada yang salah Amin Pembacaan Alkitab kita terambil Dari Yeremia 1 ayat 5 Sampai 8 Dengan perikop Yeremia dipanggil dan diutus Beginilah bunyinya Sebelum aku membentuk engkau Dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku akan menjawab Oh Tuhan Allah sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang ku perintahkan Kepadamu Haruslah engkau sampaikan Jangan takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Dan meikianlah firman Tuhan kita Jadi firman Tuhan kita kali ini mengajarkan Bahwa walaupun kita masih muda Dan masih kecil Kita juga bisa menyampaikan firman Tuhan Dan juga bisa memberitakan firman Tuhan Kepada siapapun Sebelumnya saya ingin memberitahu Tema kita kali ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Kali ini saya ingin menyampaikannya langsung Menjadi berkat Maksudnya dari menjadi berkat Kita saat kita dilahirkan Kita sudah menjadi berkat Bagi ayah ibu kita Bagi keluarga kita Karena jika kita bukan berkat Tidak mungkin Tuhan memberikan kita Kita adalah Orang-orang yang awalnya tidak tahu apa-apa Dan sedikit-sedikit tahu firman Tuhan Karena memang dari awal Tuhan telah mengenal kita Sebelum kita dilahirkan Sebelum kita dikeluarkan dari kandungan Siapa yang kita kenal pertama kali? Tuhan Yesus Siapa yang kita lihat pertama kali? Tuhan Yesus Siapa pencipta kita? Tuhan Yesus Siapakah yang maha benar? Tuhan Yesus Kenapa dibilang maha benar dan maha tahu? Karena Tuhan maha pencipta Dia yang hebat Dia yang tahu segalanya Dia yang mengatur hidup kita Dia juga yang memberikan jalan yang terbaik kepada kita Mau itu hal buruk maupun yang baik Dan ida sekali lagi Tuhan tidak pernah mencobai manusia Tapi cobaan-cobaan itu datang dari kita sendiri Dimana kita mencoba sesuatu yang harusnya tidak kita lakukan Sehingga terjadilah masalah Dan kita bilang itu adalah cobaan dari Tuhan Tuhan tidak pernah mencobai ciptaannya Terutama manusia Jadi kita harus sangat-sangat bersyukur Karena kita masih bisa hidup dan terindar dari COVID-19 ini Dan kalau kalian tahu Jika bukan karena Tuhan Mungkin manusia tidak ada Jadi kita harus bersyukur dan berdoa memuji nama Tuhan Jangan kita berdoa memuji nama Tuhan hanya Karena ada ibadah dan kita hanya bercanda saat berdoa Dan bahkan kita tidak mendengarkan firman Tuhan Kita harus mendengarkannya Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh Jangan kita berdoa dengan sepenuh hati Jangan kita berdoa dengan setengah hati Jika kita berdoa dengan setengah hati Sama saja kita tidak memuji nama Tuhan Lebih baik kamu tidak berdoa Jika kamu tidak memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh Kita harus memuji nama Tuhan dengan bersungguh-sungguh Karena Dia yang maha tahu Dia yang maha benar Dan Dia yang maha pencipta Dia yang maha hebat Bukan orang Kalau kita berdoa kepada orang Kita memuji orang Kita berdosa Kalau kita memuji Tuhan Kita hanya memuji Dia dengan sepenuh hati Kita beriman Kenapa? Karena kita memuji orang yang benar Bukan orang yang salah Jika kita memuji orang yang salah Sama saja kita berdosa Kita harus tahu Mana yang benar dan mana yang salah Maupun kita masih kecil Karena dari situ pula Kita akan mengenal firman Tuhan Jangan kita semena-mena Mentang-mentang Tuhan menciptakan kita Kita sudah Tuhan hanya menciptakan kita Dan tidak memberikan kita jalan Bahkan rezeki sedikit pun Ayo kita beribadah kepada yang lain Tidak Karena jika bukan karena Tuhan Kita tidak akan makan Atau bahkan tidak akan hidup Dan bahkan tidak akan diberikan nafas kehidupan Jadi kita harus benar-benar bersyukur Karena hanya Tuhan lah yang menciptakan kita Dan memberikan kita nafas kehidupan Makanan dan juga yang lain-lainnya Karena jika bukan karena Tuhan Mungkin kita sudah tidak ada di bumi ini Dan kita juga harus bersyukur Atas apapun itu Maupun hal buruk Ataupun hal baik Dan ingat sekali lagi Jika kita berdoa Ada tiga jawaban yang akan diberikan Tuhan Bukan iya Melainkan ada iya Tidak Dan nanti Kalau Tuhan menjawab nanti Mungkin ada saatnya Dan belum cocok saatnya kepada kita Jika Tuhan jawab tidak Mungkin memang itu Mungkin tidak perlu kita Mungkin hal itu memang tidak perlu kita perlukan Seperti kita mendoakan seseorang Agar seseorang itu Terkena penyakit Kecelakaan Dan yang lain-lain Pasti jawaban Tuhan Tidak Tapi jika kita berdoa Hal yang baik kepada orang Hal yang baik kepada siapapun Pasti jawaban Tuhan Adalah iya Kenapa? Karena setiap doa Karena setiap kali kita berdoa Doa kita itu Didengar oleh Tuhan Tetapi Tuhan tahu Mana yang benar dan mana yang salah Bukan manusia Bukan manusia saja yang tahu Tuhan tahu Sebelum kita tahu Mana yang benar dan mana yang salah Tuhan lebih dulu tahu Sebelum kita pintar dan lebih Sebelum kita pintar dan jenius Tuhan lebih pintar dan jenius Karena Tuhan lah yang pencipta kita Jangan kita semena-mena Jangan kita hanya mengikuti lomba Menguji nama Tuhan Agar kita mendapatkan hadiahnya Tidak Kita mengikuti lomba Menguji nama Tuhan Agar kita bisa juga Memuji nama Tuhan Di depan mata orang Bukan hanya di rumah saja Agar kita bisa menjadi Orang yang baik Dan orang yang kudus Di mata orang Jangan setelah itu Kita seperti Tidak peduli lagi Dengan apapun Jadi berkat Berkat itu juga datang Kepada tubuh Kedalam kehidupan kita Seperti bakat Jika kita tidak memilih Jika kita bukan berkat Mungkin Tuhan tidak akan Memiliki Memiliki bakat ya Mungkin kita ya Jadi kita harus bersyukur Karena kita masih diberikan Napas kehidupan Oke Itu dari saya Mari kita berdoa Sebelum menutup Firman Tuhan kita kali ini Bapak kami yang ada di surga Sekarang kami Amba-ambamu ini sudah selesai Saya ini sudah selesai Menyampaikan firman Tuhan Kiranya kau memberkati Orang-orang yang mendengarkan ini Agar mendapatkan hal yang baik Amin Amin Selamat siang Dan selamat siang Pagi, malam, dan sore Mohon maaf Kalau misalnya saya memiliki Saya belum terlalu pas Berbicara Atau lebih cepat Karena Laktu saya juga Tidak terlalu bagus Terima kasih Terima kasih Terima kasih